Intro Kali ini, nyala lagi di daerah halangan Ratu, kecamatan Nagarikaton Katanya nih, lagi ada masak-masak bareng satu kampung disini Oh iya, bener tuh Ternyata, banyak ibu-ibu yang mundur-mandir mempersiapkan bahan-bahan makanan Duh, banyak banget kan ibu-ibu yang sedang masak beraneka jenis makanan Yang gak mau tinggal diam, langsung saja yang bantu masaknya Jadi nih, di daerah halangan Ratu, kecamatan Nagarikaton, Lampung Terdapat tradisi unik yang dilakukan warganya ketika menjelang acara pernikahan Nama tradisinya, Rewang Tradisi ini merupakan acara masak bersama yang tidak hanya melibatkan keluarga yang mempunyai acara Melainkan melibatkan satu kampung Biasanya, masak bersama ini dilakukan satu hari sebelum acara resepsi pernikahan Makanan yang dimasak inilah yang akan menjadi hidangan utama di hari pernikahan nanti Tradisi Rewang atau masak bersama ini menunjukkan bahwa warga di sekitar daerah halangan Ratu Masukkan tal budaya gotong royong dan saling membantu satu sama lain Nah, anak negeri ini menggunakan daging kerbau Dan daging kerbau ini pengen dimasak rendang Kan pada umumnya rendang itu menggunakan daging sapi Nah, sekarang kerbau Untuk membuat rendang daging kerbau sama seperti rendang daging sapi pada umumnya Daging yang dipakai biasanya di bagian khas dalam Yang mempunyai tekstur yang tidak keras dan memiliki banyak serat Selanjutnya, tinggal kita masak dengan bumbu-bumbu dan santan kelapa tentunya Namanya aja masak untuk acara besar Jadinya, porsi yang dimasak pun cukup banyak Bumbu rendangnya sudah disiapkan dua hari sebelum acara Tujuannya, agar mempercepat proses memasak daging kerbaunya Nah, anak negeri, kali ini kita mengundang menggunakan daging kerbau Yang dimana setiap ada acara besar, begawi, adat kepadun Itu pasti selalu menggunakan daging kerbau, bukan daging sapi teman-teman Untuk memasak daging kerbau menjadi rendang Membutuhkan waktu yang tidak sebentar Kurang lebih 6-7 jam untuk memasak daging rendang kerbau Rendang daging kerbaunya sudah siap untuk dihidangkan besok Tuh, nyak gak sabar buat menghadiri puncak acara nyetih pepadun Nah, sekarang masuk ke puncak acaranya Yaitu acara begawi nyetih pepadun Begawi secara bahasa adalah membuat gawi atas suatu pekerjaan Sedangkan pepadun adalah alat yang dipakai selama proses adat berlangsung Begawi merupakan suatu bentuk upacara adat untuk nektahta dalam adat Jadi, kalau ada seseorang yang ingin diberikan gelar adat Harus melaksanakan acara begawi pepadun terlebih dahulu sebelum diberikan gelar Tapi ada yang unik nih anak negeri Ada salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul Menggunakan alat yang mirip seperti ala sendal seperti ini Hal inilah yang menjadi keunikan dari seni tabuhan talak bala Ini merupakan talak bala yang dimana fungsinya Untuk menyambut tamu di acara adat begawi lambung Di acara arak-arakan nyetih pepadun ini Keluarga yang punya hajat akan menaiki mobil yang sudah dihiasi Dan dipasang semacam tandu di atasnya Tandu ini bernama jempana Yang berfungsi sebagai singgah sana Atau bangku yang akan membawa keluarga yang punya acara Setelah keluarga menaiki jempana Maka mereka akan menjemput keluarga yang akan diberikan gelar Karena ini tradisi besar Tentunya tidak hanya mobil jempana saja yang ikut menjemput Tapi seluruh keluarga dan masyarakat daerah ini Mengikuti arak-arakan menuju tempat tujuan Rombongan arak-arakan ini akan ditemani dengan kesenian penca silat Dan rudat as lampung Tidak ketinggalan ada pula tarian dibarengi dengan bunyian petasan Setelah sampai di rumah keluarga Barulah anggota keluarga yang akan diberikan gelar Ikut naik ke jempana Tidak lupa juga ada seserahan khas yang akan dibawa ke acaranya Tipe Padun Selanjutnya rombongan ini akan kembali ke rumah keluarga yang punya hajatan Untuk mengikuti kelanjutan acaranya Tipe Padun Di panggung besar ini seserahan dan keluarga besar akan berkumpul Dan menikmati kue-kue dan hidangan-hidangan yang disiapkan oleh keluarga yang mempunyai acara Jadi penasaran, pengen nyobain rendang daging kerbau yang kemarin menyak masak sama ibu-ibu? Hah, kebetulan nih yang sudah diizinkan untuk menikmati hidangan acaranya Langsung saja kita cobain deh Nah, ini bedanya daging kerbau dan daging sapi Daging kerbau itu memiliki tekstur serat yang bisa Jadi dia cepat empuk Ini enak Terima kasih telah menonton!